Menjulang event F1 H2O Pemerintah Kabupaten Toba menyampaikan adanya pembelian tiket yang dapat diakses melalui website. Padahal pun Kadis Kominfo Toba, Sismon butar-butar menjelaskan pihak InJourney menyampaikan pemasanan tiket sudah bisa melalui online. Sismon juga menjelaskan pesaran harga tiket yang dipesan pengunjung bisa melalui website tersebut dan variasi harga tiket tentu memiliki fasilitas yang berbeda pada saat event. Pemesanan tiket sudah dapat dilakukan mulai hari ini dan pihaknya juga menjelaskan bahwa fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung sesuai dengan harga tiket yang dipesan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Medan. Maurit silahkan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adillah. Tadi kita hasil wawancara kita dengan Kadis Kominfo Toba menyebutkan bahwa pemasanan untuk event F1H2O itu sudah bisa diakses melalui salah satu website yang bekerja sama dengan pihak In Journey atau Paditya untuk penyelenggaran event F1H2O di Indonesia. Ini merupakan kali kedua ditoba diselenggarakan dan diperkirakan itu akan berlangsung hingga 3 tahun kemudian, artinya 5 tahun perjanjian. Nah, menurut Kadis tadi, saya semua putar-putar mengatakan pihaknya telah mengakses dan berhasil, artinya mulai hari ini website tersebut bisa diakses. Dan variasinya ada dua, yang pertama itu harga Rp200.000 dan Rp500.000. Namun ini hanya berlaku untuk event utama yaitu F1H2O. Untuk Solubolon dan juga Akobai Jet Ski yang level nasional, itu tidak dipungut biaya. Nah, untuk itu tadi ia sebutkan bahwa pihaknya juga berharap masyarakat sekitar berkontribusi aktif, misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada tamu yang diperkirakan akan datang sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000. Hal ini juga membuat multi-flyer efek bagi ekonomi dan pariwisata ditoba. Demikian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Ribunarus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kadis Kominfo Toba, yakni Sesmon Butar-Butar. Berikut untuk tayangannya. Soal tiket yang dikutip dari masyarakat atau pengunjung untuk menyaksikan F1H2O. Baik, sesuai dengan publikasi yang disampaikan oleh Juni dan pemerintah Kominfo Toba, bahwa pelaksanaan event F1H2O akan diberlakukan tiketing yang bisa diorder atau dibeli melalui tiket.com. Secara resmi, ada dua, ada tiga, ada tiga item yang bisa diorder, yaitu item untuk 200 rupiah, 200 ribu rupiah per dua hari, itu posisinya bebas. Artinya tidak ada tempat duduk. Kemudian yang ada tempat duduk itu 500 di pedok A atau di PIP A dan B, itu 500 ribu per dua hari, tanggal dua dan tanggal tiga. Nah, selain misalnya, kalau tidak salah, tahun lalu kan kita menggunakan IO lokal begitu. Apakah tiket.com ini saja sebagai tempat untuk memesan tiket atau ada yang lain, Pak? Secara resminya, seperti tahun sebelumnya sebenarnya, ini berlaku.